Hai kali lagi di channel Aspa Omen TV jadi kita sekarang lagi di jembatan kuning di Karimun ya guys kita lagi di jembatan kuning Karimun ya guys sama Yapik Vlog nah ini jembatan itu bisa mancing ya kenyapin bawa coran bawa coran guys ya juga ya Pak mantap ya Pak jadi Singapura itu di di sana sana ya guys sana ya Singapura nah ini ada bukit jantan dan betina guys itu namanya bukit jantan betini bet jantan dan betina itu kita ada sunset jadi ini ya di jembatan kuning Tanjung Balai Karimun mana biawak itu guys kita jump ya guys tunggu guys nih nah itu ada biawak guys dia sedang mencari makan guys bahaya guys kalau mancing di sini apa-apa guys yang penting dia enggak mencium bawa bangkai guys kalau mencium bawa bangkai kita dikejar ya guys ada kontainer di bawah itu guys lihat guys nah ini bagus banget ya guys sunsetnya pinjam dulu bukit jilipapnya bu siiii lihat tuh guys cakep kali guys siiii tiga guys ngapalah bapak abili ngapalah bapak abili ngapalah bapak abili siiii cantik guys sehidup lalu guys kita lagi ada di ini ada Tugu MTQ guys Tugu MTQ ini di sini eh dia itu nih bentik tubuhnya lalu disini ini ada ini namanya kostal Karimun Tugunul Karimun Tanjung Balai Karimun ini ada ya pikplok lalu di sini pancingannya jadi mancingnya dimana di sana lah ambil aja ya pik di sana kita ya ini lagi surut ya guys air lautnya tuh cuma di sana guys kita coba ke Karimun Karimun jadi kalau di Karimun ini salah satu pulau terluar dari Indonesia jadi berbatasan langsung disana ada Singapura lalu ada Malaysia Vietnam serulah pokoknya ke sini ada joran dan ini plastik untuk tempat ikan guys let's go mancing let's go mancing mania mantap kita parkir mobilnya di sana guys tuh ini adalah Karimun air lautnya mulai kelihatan guys itu jauh ya sampai sini ya air lautnya disitu banyak pembukarang air lautnya ada lighting atau Karimun nah ini dia Karimun ya guys nah itu kalian lihat di sana tuh ada pulau ya guys nih saya jumpa nah itu juga salah satu pulau kalau kita mau kesana itu harus naik kapal nah ini guys itu ada ya pikplok dia lagi cari spot mancing ikan ini ada Karimun juga kalau dari pelabuhan itu pelabuhan karimun itu di daerah sana ya guys kayaknya saya juga lupanya di sana guys ini air laut ya guys ini anginnya kencang guys anginnya kencang banget bagian depan dia guys nah itu ada kapal guys nah itu ada kapal kapal yang kemarin kita tumpangi untuk kesini ya itu kapal nanti kita ke Batam pakai kapal itu lagi guys ke Batam nanti naik kapal yang itu ya guys ayo guys kita ini ada di anjungan ya guys ini ada kapal nih guys tuku peringatan eh kapalnya asli ya ya tuku peringatan loh itu digembok pintunya gak bisa masuk makhluk selamat . engga ada orang yang mancing guys kapal BC 1506 banyak para pemancing disini orang pada mancing di pinggir laut jadi tugas nih sepeda motor tuh banyak yang tidak dikunci setang ya guys nih ya ya enggak orang tidak pada khawatir karena mau dibawa kemana juga kan kendaraan kalau kalau setelah dicuri sini harus diseberangin nah itu guys menambahkan guys tuh itu bergerak sendiri tuh nah ini kita sampai di RHA Airpon cakap ya guys cuma belum beroperasional karena kayaknya ini airportnya itu masih apa ya masih apa namanya lantasan pacunya belum masih pendek jadi untuk pesawat-pesawat yang ukuran kecil mungkin masih di diperuntukkan untuk pesawat kecil ya guys kabarnya ini runway nya mau di perpanjang lagi agar bisa masuk ke pesawat-pesawat jenis Airbus ataupun Boeing guys nah ini lihat nih ini namanya RHA Airpon nah ini deh guys tuh panasnya kita masih sama Bang Cikul ini keberangkatan di pacar ini guys tapi gak ada pesawat nih ya enggak ada Pesawat nih ya Pek yuk oke guys sekian dulu nanti kita lanjut ke destinasi selanjutnya guys dan kita lanjut ke sini selamat menikmati 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 selamat menikmati